Skuad Persipura Jayapura mulai menggunakan jasa pemain asing sejak musim 2003 silam. Adalah duo Kamerun, Bako Sadisu dan Abanda Timothy yang menjadi orang asing pertama di Skuad Persipura, musim 2003-2004. Kala itu Persipura yang dilatih pelatih Rudy William Kelces melakukan sebuah gebrakan dengan berencana memadukan pemain asli Papua dengan legion asing. Tak tanggung-tanggung, pelatih berdarah Belanda itu berhasil mendatangkan Bako Sadisu yang sebelumnya memperkuat Barito Putera dan sukses menjadi top skor, untuk menambah daya gedor di lini depan. Selain Bako, Kelces juga membuat langkah brilian dengan berhasil menggaet Abanda Timothy. Gelandang Kamerun itu di musim sebelumnya sukses membawa mantan klubnya, PSIS Semarang dan Persija Jakarta menjadi juara. Meski keduanya gagal menghadirkan prestasi terbaik bagi Skuad Mutiara Hitam, namun dampak kehadiran mereka memberikan warna dan ciri tersendiri, serta bisa membawa Persipura finis di peringkat kelima klasemen akhir dengan format kompetisi satu wilayah. Duo Kamerun itu hanya bertahan semusim di Jayapura. Mereka kemudian hengkang, menyusul Kelces yang juga hijrah ke klub lain. Di saat publik pecinta Persipura masih berharap penuh pada pemain lokal, Bako Sadisu dan Abanda Timothy telah mengubah wajah Skuad Persipura. Terbukti, Persipura mendapatkan gelar juara untuk pertama kalinya saat menggunakan jasa pemain asing di musim 2005, atau di musim kedua menggunakan pemain asing yang dipadukan dengan pemain lokal asli Papua, dan pemain lokal dari luar Papua. Demikian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.